Pelajari ikan mandarin dan korel, 13 mahasiswa Jerman ikut kuliah di Universitas Banda Naira. Trasmaluku.com, Ambon. Sebanyak 13 mahasiswa dari Ruher Universitas Bohum, RUB, Jerman, mengikuti kuliah kolaboratif dengan mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Banda Naira di Aulades Alwi Kota Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Jumat 24.02.2022. Para mahasiswa Jerman itu mempelajari ikan mandarin dan pemijahan karang, korel, yang hidup di wilayah Banda. Ikan mandarin merupakan ikan kecil berwarna cerah, termasuk dalam familia Dragonet. Ikan yang memiliki tubuh unik bergaris warna hijau, jingga dan kuning, dengan warna biru menyelimuti sekujur tubuhnya, menjadi salah satu ikon perairan Banda Naira. Keterkaitan terhadap biota laut yang hidup di akwarium alam Banda Naira itu, mendorong sebanyak mahasiswa Ruher Universitas Bochum, RUB, Jerman, mengikuti kuliah kolaboratif dengan mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Banda Naira. Wakil Rektor, Warek I, Bidang Akademik Universitas Banda Naira, Budiono Senen, mengatakan mahasiswa dari Jerman belajar bersama dengan mahasiswa Universitas Banda Naira, UBN, tentang ikan mandarin pemijahan karang, koral, yang hidup di perairan Laut Banda. Kuliah kolaboratif ini sudah berjalan setiap semester pada November tahun 2022 lalu dan Februari tahun 2023, sebagai implementasi Memorandum of Understanding, M, O, U, antara RUB dan Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Sahrir, STP, kini UBN, sejak tahun 2013 silam, kata Budiono. Kami juga sedang berupaya agar mahasiswa Universitas Banda Naira bisa ikut belajar di Universitas Bochum, Jerman, ujarnya. Berindak sebagai dosen pengampu dalam kuliah kolaboratif itu yakin, Dr. Marie Kehun, dari Universitas Bochum, Jerman, dan Budiono Senen dari Universitas Banda Naira, UBN.